Bersiap-siap seluruh peserta upacara memasuki arena upacara pada pagi hari ini Dan Anda bisa saksikan pemirsa saat ini Seluruh peserta upacara sedang memasuki halaman gedung daerah Tanjung Pinang ini Karena tepat pukul 10 nanti akan dilaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi Untuk memperingati hari ulang tahun keperdekaan Republik Indonesia ke-71 Dan Anda bisa dengarkan juga pemirsa Marsing Band Ya seluruh peserta upacara yang masuk pada arena ini dari TNI Polri Kemudian juga perwakilan dari SKPD Kemudian siswa dan pelajar sekepulauan Rio Ada pun pemirsa tema hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71 tahun 2016 ini secara nasional adalah Indonesia kerja nyata Sedangkan sub tema untuk Provinsi Kepulauan Rio adalah kerja nyata untuk mewujudkan Kepulauan Rio sebagai Bunda Tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, dan unul di bidang maritim Jangan lupa taraftet Jangan lupa DAN Jangan lupa Dan pemirsa tampak saat ini para peserta upacara tengah bersiap-siap merapikan barisan Dibantu oleh masing-masing komandan pasukan Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 siap dimulai Persiapan pasukan selesai Komandan upacara memasuki lapangan upacara Pasukan di siapa? Ya pemirsa upacara peringatan detik-detik proklamasi ke-71 tahun 2016 ini Baru saja dimulai Dan kita masih menunggu Gubernur Kepulauan Riau memasuki tempat upacara Selamat menunggu Saya ambil alin, alam komentar pasukan, kaping pasukan. Amin! Bokan, bokan, bokan. Alam! Istirahat Dihar! Alam! Hadirin ya Jamihan Matam. Izinkanlah kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam rangka mengikuti upacara detik-detik proklamasi memperingati hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 Hadirin yang kami hormati, mari kita layakkan pandangan kita ke depan Telah berdiri dengan tegak dan gagah pasukan-pasukan upacara Berturut-turut dari selangkanan pasukan upacara terdiri dari Satu protokol kursikan tamang 4 dengan Komandan Kamping Kapten Law Kursus Muhammad Ya, saat ini protokol ataupun pembawa acara sedang mengumumkan para peserta upacara Yang saat ini berada di halaman gedung daerah Acupinak Satu protokol TNI Angkatan Darat dan Satu protokol TNI Angkatan Laut dengan Komandan Kompi Dekda Infantri Setia Sodor Kompi Upacara 2 terdiri dari Satu protokol Marir Satu protokol TNI Angkatan Udara Dan Satu protokol Kursi Republik Indonesia Dengan Komandan Kompi Kapten Marir Hadis Suwadu Kompi Upacara 3 terdiri dari Satu protokol Kompi Republik Provisi Satu protokol Kompi Kapten Barat dan PNJ Satu protokol Kompi Republik Indonesia Ya, Pemirsa Anda bisa saksikan di layar kaca saat ini adalah Para veteran atau pejuang kemerdekaan Yang dulu pernah ikut sama-sama berjuang Dalam memperebutkan atau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Dan di podium utama Anda bisa saksikan juga Pemirsa para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pasukan Pemirsa Angkatan Terdiri dari 33 orang pelajar yang merupakan siswa-siswi pilihan Se-Provinsi Kepulauan Riau Dan pasukan 45 terdiri dari Agota Gabungan TNI Angkatan Pemirsa Selalu Komandan Kompi Pasgibah adalah Kapten Laut TNI Angkatan TNI Angkatan Pemirsa Dan sebagai penguang-suwi pada pengibaran bendera Merah Kutih pagi ini Bize Alastarya Saljana Lahir di Tanjung Pinang Tanggal 15 Januari Tahun 2000 Yang merupakan siswi dari SMA Dari 1 Tanjung Pinang Kelas 11 IPS 3 Nama orang tua ayah Bize Jakut SIP Dan Ibu Pepi Canda Ya Pemirsa Anda bisa saksikan saat ini adalah tim Paski Braka Atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71 tahun 2016 ini Dan tim Paski Braka ini berjumlah 34 orang Mereka berasal dari siswa-siswi terbaik Hasil seleksi Di tingkat SMA Baik Kota Tanjung Pinang Mupun juga Di Kepulauan Riau Mereka merupakan perwakilan Dari masing-masing sekolah Sekepulauan Riau Dari masing-masing kabupaten yang ada Di provinsi ini Dan pembawa baki Pengibar Bendera Merah Putih Pada pagi ini adalah Wize Alaftra Alaftra Saujana Siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pinang Kelas 11 IPS 3 Tempat tanggal lahir di Tanjung Pinang Pada 15 Januari tahun 2000 Wize merupakan putri dari pasangan orang tua Husni Zarhut SIP dan Ibu Pepi Chandra Selamat mengikuti jalannya upacara Hadirin yang kami memuatkan Dengan tidak memperangkannya selamat Untuk terkirip dan hikmatnya Jalan pacaran Kami mohon untuk menonaktifkan Dan penungguan Atau menyesuaikan Naga yang terhidup Terima kasih Dan pemirsa nanti yang bertindak selaku inspektor upacara adalah Gubernur Kepulauan Riau Dr. Nurdin Basirun Dan kemudian pembacaan Naskah teks proklamasi Akan dibacakan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadaik Kita masih menunggu Jalannya Upacara peringatan Detik-detik proklamasi Tahun 2016 Di Provinsi Kepulauan Riau Tiba di tempat upacara Penghormatan kepada inspektor upacara Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Pemirsa inspektor upacara Bapak Gubernur Dr. Nurdin Basirun Telah masuk di arena upacara Dan kita akan menyaksikan secara langsung Detik-detik proklamasi Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-71 tahun 2016 Pemirsa inspektor upacara Detik-detik proklamasi Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Pemeriksaan Republik Indonesia Tahun 2016 Siap dibuat Kepulauan Riau Pemirsa inspektor upacara Kepulauan Riau Dikati-detik proklamasi Kepulauan Riau selamat menikmati peringatan detik-detik programasi ya pemirsa sudah sama kita dengarkan tadi bunyi sirine menandakan detik-detik peringatan hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia adonan 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 Pembacaan masa proklamasi Oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Proklamasi Tani Pansa Indonesia Dengan ini menyatakan Pemberdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan dengan Cara saksama Dan dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Harap Ya pemirsa baru saja kita dengarkan Pembacaan naskah Teks proklamasi Oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeik 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 Mengharap 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 Cipta Dibimpin oleh Inspektor Dibimpin oleh Kepulauan Riau 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 selamat menikmati selamat menikmati ya pemirsa saat ini anda sedang saksikan pasukan pengibar sangsaka merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke 71 Republik Indonesia dan tim paski beraka ini berjumlah 34 orang yang merupakan dan siswa-siswi terbaik hasil seleksi dari masing-masing sekolah tim paski beraka ini berjumlah 34 orang yang merupakan pelajar tingkat SMA hasil seleksi di masing-masing kaupaten sekolah pulauan Riau kemudian dilengkapi ataupun ditambah dengan anggota TNI yang melengkapi pasukan pengibar bandera ini selamat menikmati takur pengibaran sang merah putih siap terima kasih terima kasih terima kasih hari dimohon berdiri iya pemerintah anda bisa saksikan pembawa baki bendera merah putih kali ini dipegang oleh Wize Alaftaria Saujana siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pinang kelas 11 IPS 3 lahir di Tanjung Pinang 15 Januari tahun 2000 penyerahan sang merah putih dari Inspektur Upacara kepada pembawa bendera Anda bisa saksikan gubernur kepulauan Riau Bapak Dr. Nurdin Basirun baru saja menyerahkan bendera merah putih untuk nanti dikibarkan pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 ini dan perlu kami sampaikan Wize ini merupakan putri dari pasangan Bapak Husni Zarhut dan Ibu Pepi Chandra ke-71 selamat menikmati 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 Terima kasih. Kami informasikan kembali tim Paski Braka ini berjumlah 34 orang dengan komposisi 17, 8, dan 45 orang. Mereka adalah siswa-siswi terbaik hasil seleksi yang dilatih secara fisik dan mental. Yang nantinya mereka betul-betul siap menjalankan tugas pada peringatan detik-detik proklamasi hari ini. Tim Paski Braka ini akan bertugas dua kali pada saat pengibaran dan juga penurunan bendera pada sore nanti sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tim Paski Braka ini merupakan tolak ukur dari suksesnya upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71. Masih! Selain 34 orang tadi, tim paskibraka ini dilengkapi oleh tim TNI. Untuk mendampingi mereka dalam pengibaran sangsaka merah putih tadi. Selain 35 orang tadi, tim paskibraka ini dilengkapi oleh tim TNI. Selain 35 orang tadi, tim paskibraka ini dilengkapi oleh tim TNI. Selain 35 orang tadi, tim paskibraka ini dilengkapi oleh tim TNI. Selain 35 orang tadi, tim paskibraka ini dilengkapi oleh tim TNI. Tim TNI tengah bersiap-siap untuk meninggalkan lapangan upacara. Tepatnya di gedung daerah Tanjung Pinang. Tim 8 ini akan kembali bergabung bersama dengan tim 17 dan juga tim 45. Selain 35 orang tadi, tim paskibraka ini dilengkapi oleh tim TNI. Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau. Mereka telah selesai melaksanakan tugasnya untuk mengibarkan bendera. Dan saat ini telah meninggalkan lapangan upacara. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 saling menampakkan peramahan, saling menyokong kemajuan, saling menjadar persembahan, saling menyenangkan dalam kebaikan. Ya Allah, Tuhan, yang menghati-hati-hati, betapa banyak nikmah keberikan kepada kami, dengan gedayaan bumi, air, dan udara, oleh menentu, ya Allah, bukalah kejahatan kami, agar kami bisa sama memanfaatkannya di media negeri ini. Ya Allah, Tuhan, yang menghati-hati-hati, engkau telah memberikan kami kemerdekaan yang emak berarti. Bimilah kami, agar kami mampu menjaga dan menarik kemerdekaan ini, sesuai dengan reka maulia ilaih. Sekarang keman kami untuk mengenang para pahlawan yang telah kubur di benar-benar tempur, demi sebuah kemerdekaan. Peringankan berpahlawan kami untuk memisik kemerdekaan ini dengan kekuatan iman, kemuliaan harga, keadilan hukum, kesejahteraan yang merata. Mampu akan berpahlawan kami untuk menemukan jalan yang benar, dalam menjaga kemasan kembangan para pahlawan yang telah kubur di benar-benar tempur. Masyarakat, guru-guru kami, penyimpin kami, pendahul kami, terimalah amal perjalanan para pahlawan yang seharga kami, yang telah berdua menemukan seberapa negara kami. Muliakan mereka dengan kehidupan hati-hati-hati alam alai. Terimalah berpahlawan kami. Pemirsa, baru saja kita dengarkan pembacaan doa yang dibacakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Rio, Bapak Marwin Cama. Andika Bayangkari Pemirsa, baru saja kita dengarkan pembacaan yang telah kubur di benar-benar. Pemirsa, baru saja kita dengarkan pembacaan yang telah kubur di benar-benar. Pemirsa, baru saja kita dengarkan pembacaan yang telah kubur di benar-benar. Laporan Komandan Umpacara 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 Inspektur Umpacara Armas Dis aussie Armin 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 Kepulauan Riau, Dr. Haji Nurdin Basirun Esos MSI, beserta Ibu Haji Nurliza Nurdin Basirun, bergerak meninggalkan tempat upacara. Ya, Pemirsa, bisa Anda saksikan saat ini, Inspektur Upacara Gubernur Kepulauan Riau, Dr. Dr. Nurdin Basirun, beserta Ibu, tengah memberikan ucapan selamat kepada Komandan Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71 tahun 2016 ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gubernur Kepulauan Riau telah meninggalkan arena upacara Menandakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 ini telah selesai Pemimpin upacara telah menginstruksikan bahwa upacara selesai kepada seluruh komandan peserta upacara Adap kanan, adap kiri, rak Maju Kena Pemirsa TV Kepri Kami masih berada di halaman gedung daerah Tanjung Pinang Tadi telah bersama kita saksikan acara peringatan detik-detik proklamasi Pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71 tahun 2016 ini Dan tadi juga kita telah saksikan bersama pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera oleh tim Paski Braka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Ke-71 dan upacara detik-detik proklamasi ini telah selesai dan kita bisa saksikan saat ini semua peserta upacara telah bubar Dan di belakang saya saat ini Gubernur Kepulauan Riau sedang melakukan acara ramah tamah bersama veteran dan sejumlah peserta upacara maupun juga kepala daerah Baik di tingkat kabupaten kota maupun juga kepala-kepala daerah lainnya Dan dari halaman gedung daerah Tanjung Pinang demikian laporan kami kita kembali ke studio bersama Rika Siska Siska